Hai apa pak perifikasinya berapa orang berapa caleg nih bacaleg nih 749 orang 749 orang ya jadi satu calon itu rata-rata ya hampir sampai 20 dokumen itu semua dicek oleh tim-tim sampai berapa lama batasnya 23 Juni ya 23 Juni terakhir tahun ini ini berapa orang nih banyak-banyak kali ini ada ada sepuluhan iya ini kurang lebih 10 orang tapi kami ada tim lapis lagi ini break nanti ganti ada-ada apa Sip-sipan ya apa aja nih Bang yang diperiksa ini Bang biasanya bang jadi gini dalam pencalonan itu ada syarat pencalonan kemudian ada syarat calon nah yang sipannya syarat pencalonan itu syarat dia untuk mendaftar mau dari partai politik dan sebagainya ya Nah kalau syarat calon itu sifatnya personal calon itu sendiri misalnya KTP nya ijazahnya kesehatannya itu masing-masing diperiksa betul masing-masing diperiksa artinya kalau misalnya ada yang tidak memenuhi syarat gimana misalnya Bang eh sekarang kita belum eksekusinya ke tidak memenuhi syarat apa ini belum memenuhi syarat belum bisa berarti bisa diperbaiki bisa diperbaiki yang kurang di dilengkapi gitu Oh iya jadi tadi selain 749 bakal calon DPRD itu ada 10 bakal calon DPD juga yang kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode peserta pemilu ke partai politik atau peserta pemilu DPD nya kalau sudah lengkap ya kita tetapkan hasilnya nanti hasil perifikasi administrasi kalau dia belum memenuhi syarat kita sampaikan dan ini harus diperbaiki ada masanya ya ada waktunya ya baik Bang mungkin apalagi dimana kita bisa ini ada teman-teman dari bawah lu juga nah itu dia ini satu orang di bawah lu yang sedang sedang gerilya dia berarti di setiap tahapan ini bawah lu juga ikut mengawasi betul jadi KPU enggak boleh jelas sendiri dong nanti gawat nanti kalau KPU jelas diri harus didampingi dan diawasi oleh berapa orang nih bawah setiap hari berarti Bang ya ya kadang-kadang mereka juga sip-sipan saya lihat ada tiga orang kadang empat orang kadang komisionernya juga kadang nongkrong juga di sini ini operator silon Oh ya yang pendaftarannya Bang ya Oh ya silon jadi sistem informasi pencalonan jadi pencalonan ini kan dia semuanya digital cara-cara calon itu tidak dalam bentuk fisik tetapi dia dalam bentuk online ya digital kita yang di input melalui sistem kita silon nah dan ini Mbak Emma inilah operatornya artinya ini yang diperiksa yang utama itu di silonnya Bang betul yang fisiknya enggak batin fisiknya enggak Oh gitu apa silanya les paper ya jadi mengurangi penggunaan kertas sampai sejauh ini Bang gimana Bang proses ini Bang tahapannya gimana lancar saja atau gimana iya sejauh ini lancar enggak ada permasalahan karena kita akan gini di KPR juga sudah ada helpdesk jadi seketika kapanpun kita ada kendala ada sebagainya lagi kita koordinasikan kita komunikasikan sampai itu ada teman-teman bawah selu juga yang monitor di sini pada kini bekerja sampai kapan Mbak pagi sampai malam bagaimana nih berapa jam gitu itu random aja karena kadang ya enggak tahu jam juga ketemu kalau kita harus segera diselesaikan yaudah pokoknya jalan terus gitu jadi KPU kerja aja kan penuh waktu kemudian juga harinya ini ditutupkan dalam peraturan KPU itu adalah hari kalender hari kerja ya bukan hari kerja kita enggak ada cuti karena karena masanya itu kalau dikatanya gini misalnya masa publikasi administrasi misalkan ya selama 20-21 hari misalnya gitu maka yaitu hari 21 21 hari itu terima kasih